Intro Hingga saat ini kapal penangkap ikan mega top 3 asal kota Sibolga yang hilang kontak sejak 3 Januari 2018 belum juga ditemukan. Sebanyak 29 orang yang terdiri dari 28 ABK, ditambah 1 tekong hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Wali kota Sibolga Syafri Hutahuruk mengatakan Basarna Sibolga telah menerjunkan KN Sarnakula untuk melakukan pencarian di kawasan perairan Lahewa, Kabupaten Nia Selatan, Kepulauan Nia, Sumatera Utara. Kapal dengan bobot 35 GT ini berangkat dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga tanggal 27 Desember 2017 dengan ABK sebanyak 28 orang, lalu kehilangan kontak dengan Menara Pengawas Perikanan sejak tanggal 3 Januari 2018. Pemerintah Sibolga juga sudah menyurati pemerintah pusat termasuk Basarnas dan Bakamlah untuk meminta bantuan pencarian sehingga pesawat pengintai TNI Angkatan Laut Jenis CM-235 diterjunkan melakukan pencarian di titik koordinat awal hilangnya kapal penangkap ikan tersebut. Namun hingga saat ini tidak membuahkan hasil walau telah beberapa hari melakukan operasi pencarian. Sementara mayat yang diduga kuat sebagai ABKKM Mega Top 3 hingga saat ini masih berada di kamar instalasi jenazah, Rumah Sakit Umum Dr. FL Tobing Sibolga dan Tim Forensik Dokkes Rumah Sakit Bayangkara Poldasu telah melakukan tes identifikasi awal. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.